Pada kenyataannya manuskrip-manuskrip kita itu tersebar bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Kami pada tahun 1999, Pak Henry Sambetloa itu pernah menyusun satu buku, saya membantu menyusunnya, khasanah naskah, panduan koleksi naskah Indonesia sedunia. Jadi dipetakan dalam buku ini manuskrip itu tersebar, manuskrip Nusantara itu di berbagai wilayah di seluruh dunia, di Eropa khususnya, di Belanda, di Perancis, di Inggris, di Jerman, dan di beberapa wilayah lainnya. Silahkan bisa dilihat di sini. Nah sekarang untuk ngariksa edisi spesial ini, saya ingin mengajak pemirsa lagi ya, kenapa jadi pemirsa terus ya? Saya ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk mengenali manuskrip yang ada di Paris, di Perancis, sekaligus kita ingin mendengarkan sejauh mana sebetulnya manuskrip yang ada di Paris itu kaitannya dengan puasa. Nah dalam hal ini saya mengundang filolog muda kita, filolog Sunda, Kang Aditya Gunawan, untuk memberikan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan tadi, tentang manuskrip di Paris ya. Bagaimana telah diketahui, selain Belanda, Inggris, atau Jerman, Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang juga menyimpan banyak khasana naskah Nusantara. Ada berapa naskahnya? Kurang lebih naskahnya ada 250-an, yang tersebar di berbagai perpustakaan dan museum di Santero wilayah Perancis. Ya diantaranya ada di Bibliothèque National de France, yaitu perpustakaan nasionalnya Perancis, kemudian ada di Ecole Française d'Extreme Orient, atau di Efeo, yang juga ada di Paris, kemudian ada di Musée Gimais, itu museum khusus Asia, itu ada di Paris juga. Nah selain di kota Paris tentu saja tersebar di beberapa kota lain, diantaranya di Lyon, di Tulus, kemudian di Ruong. Nah naskah-naskah apa yang tersimpan di perpustakaan-pustakaan tersebut? Diantaranya ada naskah-naskah Melayu, naskah Jawa, naskah Bali, naskah Jawa Kuno, naskah Sunda, naskah Bugis, dan naskah Batak. Di antara naskah-naskah tersebut, banyak diantaranya naskah yang saya kira sangat penting, diantaranya naskah misalnya Arjuna Wiwaha, yang telah digarap menjadi disertasi oleh Romo Kuntoro Wiriomartono, juga ada naskah yang sangat terkenal dari dunia Melayu, yaitu yang dikarang oleh Nuruddin Araniri, naskah Bustan Asalatin, juga ada naskah Sangyang Hayu, yang berasal dari Jawa Barat. Nah di dalam naskah Sangyang Hayu sendiri kita menemui kata upawasa, yang berarti puasa, yang sangat relevan dengan hari ini ya, saat kita sedang menjalani ibadah puasa. Juga misalnya di Bustan Asalatin sendiri ada kata hari raya, untuk menyambut hari raya Lebaran nanti, Hidup Fitri, setelah kita berpuasa. Nah Sobat Ngeriksa, terima kasih atur numpisan Kang Adit ya, itu sampai pergi ke taman, kemudian membawa anaknya kelihatannya, karena suara anaknya itu merengek-rengek gitu. Terima kasih atur numpisan Kang Adit. Kita bisa mendengar dari penjelasan Kang Adit, naskah Sangyang Hayu itu tentu saja itu pra-Islam, tetapi sudah menyebutkan tentang upawasa, puasa. Jadi kita tahu bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang menghubungkan antara tradisi agama, agama-agama, bukan satu agama saja. Itu mengapa di dalam Al-Quran kan, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikum musyam, kama kutiba ala ladhina mi'a qablikum, la'alaikum tatakun. Jadi puasa itu memang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum agama Islam juga. Jadi bahkan kemarin kan ketika ada doa bersama dari Paus Franciscus dengan Sheikh Al-Azhar, itu Paus sendiri yang mengajak umat di seluruh dunia untuk berpuasa satu hari. Nah ini manuskripnya salah satunya ada di Paris tadi, puasa. Jadi kita mulai dari puasa dulu nih rangkaiannya gitu ya. Terima kasih telah menonton!